Intro Serangan Vesfa Afinis atau Tawandas beberapa waktu terakhir mengakibatkan korban di wilayah Jawa Tengah Seorang warga di Tegal meregang nyawa akibat sengatan tahun tersebut Sedangkan seorang lainnya harus dirawat di rumah sakit karena disengat tawan Vesfa Afinis Seorang nenek berusia 75 tahun meninggal dunia dan seorang pria parubaya mengalami luka-luka pusai disengat Vesfa Afinis Jumat 22 November 2019 sore Selain di Tegal, dua orang di Klaten juga dilaporkan warga meninggal karena sengatan Tawandas pada pertengahan November ini Terbaru warga kecamatan Wodi, Kabupaten Klaten harus dirawat intensif di rumah sakit akibat sekucur tubuhnya disengat Vesfa Afinis Korban yang berusaha memindahkan sarang tawan yang berada di rumahnya disengat tawanan tawon Selain korban meninggal juga ada korban yang terpaksa dirawat di rumah sakit karena sengatan tawon Vesfa Afinis Di Kabupaten Klaten telah ada 9 orang yang meninggal karena sengatan tawon Vesfa Afinis sejak tahun 2017 hingga 2019 Agar tidak menjadi korban sengatan tawon Vesfa Afinis atau tawondas Berikut 6 tips ketika menemukan sarang tawon seperti dilansir dari website resmi Pemkat Kalang Pet Yang pertama, jangan sekali-kali mengganggu sarang tawon Vesfa Afinis Tawon Vesfa Afinis ini termasuk serangga yang ganas apalagi jika kenyamanan atau sarangnya diusik Jadi jangan mencoba-coba mengusik sarang tawon ya apalagi dengan maksud iseng atau main-main Yang kedua adalah hindari beraktifitas di sekitar sarang tawon Jangan beraktifitas di dekat rumah tawon terutama anak-anak karena dikhawatirkan mereka akan iseng mengganggu sarang tawon sebagai bagian yang bermain Yang ketiga, jangan mencoba-coba memusnahkan sendiri tanpa keahlian Tanpa keahlian dan syarat keselamatan yang memadai Mencoba memusnahkan sarang tawon sendirian sangat berisiko mengancam keselamatan diri sendiri Yang keempat, berikan tanda peringatan Agar masyarakat sekitar juga mengetahui keberadaan tawon Vesfa Alangkah baiknya diberikan tanda peringatan Maksudnya agar warga sekitar ikut waspada dan hati-hati akan keberadaan serangga ini Yang kelima, laporkan kepada petugas Damkar Segera laporkan keberadaan sarang tawon Vesfa Afinis ini kepada petugas pemadam kebakaran Apalagi jika sarang tawon sudah membesar Dan yang terakhir, segera berobat jika terkena sengatan tawon Jika terjadi sengatan, segera berobat ke puskesmas dan rumah sakit terdekat Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan Terima kasih telah menonton